Pada tanggal 31 Agustus tahun 1972 di gelar sidang Mahkamah Militer Luar Biasa dengan mengajukan Sersan Udara Anis Suyadno sebagai saksi. Mengutip buku, Siapa Menabur Angin Akan Menue Badai, G30S PKI dan Peran Bung Karno yang disusun Sugiyarso Suroyo, Sersan Udara 1 Anis Suyadno diajukan selaku saksi ke-17. Dalam kesaksiannya, Anis Suyadno mengakui jika ia disumpah PKI tahun 1954 di Yogyakarta menjadi kader bersama enam teman auri lainnya. Menurut Anis Suyadno, penyumpahan dilakukan oleh Pono, caranya dengan berjajar menghadap tembok di mana terpanjang gambar DN Aidit dan bendera merah palu arit. Dengan mengangkat tangan kiri mereka harus mengikuti sumpah yang diucapkan oleh Pono. Sersan Anis Suyadno juga mengungkapkan kenapa dia tertarik masuk PKI. Kata dia, ia tertarik masuk PKI karena dijanjikan jaminan sosial yang lebih baik, serta kepangkatan yang bakal diperjuangkan. Anis juga menceritakan bahwa dalam latihan lubang buaya yang dimulai pada tanggal 5 Juli tahun 1965 ada kira-kira 4.000 orang PKI yang mengikutinya. 30 persen diantaranya adalah wanita, latihan dibagi 8 tahap, logistik didapatkan dari auri lewat tertuduh Kolonel Sudiono. Anis Suyadno juga bercerita bahwa tanggal 30 September tahun 1965 ia ada di Penas. Tanggal 1 Oktober tahun 1965, rumahnya yang kosong dijadikan Cenko 2, sedang Cenko 1 kemudian dipindahkan ke rumah Suwardi yang ditempati Aidit. Pada pukul 11.00, Anis Suyadno mengakui disuruh oleh Mayor Udara Sujono mengantar surat yang katanya dari DN Aidit untuk disampaikan kepada Untung dan kawan-kawan di Cenko 2 atau di rumahnya. Setelah dibaca oleh Letkol Untung Syamsuri, Brigjen Suparjo, Kolonel Latif, Mayor Udara Sujono, Letkol Udara Heru Atmojo, Syam Kamaru Zaman, dan lain-lain surat ditanda tangani oleh Letkol Untung Syamsuri dengan mengucurkan air mataharu. Mengapa kok saya jadi menangis? Kata Letkol Untung Syamsuri saking gembiranya. Surat kemudian disampaikan kepada Kapten Suradi untuk dibawa ke RRI dan untuk seterusnya disiarkan. Belakangan Anis mengetahui bahwa surat tersebut adalah daftar pengumuman Dewan Revolusi, di mana ex-Letkol Untung Syamsuri tercantum sebagai Ketua Dewan Revolusi. Mungkin karena itu pula Letkol Untung Syamsuri menangis haru dan bangga ditunjuk Aidit sebagai Ketua Dewan Revolusi. Sementara itu, saksi ke-15 Marto Suwandi menceritakan isi instruksi Sudisman setelah G30S gagal, isi instruksi Sudisman itu adalah Pertama, mempertahankan legalitas PKI Kedua, memperbaiki dan membangun kembali PKI serta menyelamatkan kader-kader PKI Mengutip buku, Dewan Revolusi PKI, menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia, yang ditulis Hendro Subroto Sebelum kabur ke Yogyakarta, Ketua PKI DN Aidit menyerahkan pimpinan CC PKI kepada Sudisman, Wakil Ketua 3 Karena M.H. Lukman, Wakil Ketua 1 PKI sedang berada di Sumatera, sedangkan Nyoto, Wakil Ketua 2 PKI berada di Jawa Tengah Dengan demikian, Syam sebagai Ketua Biro Khusus yang menjabat sebagai Ketua Pelaksana G30 SPKI tidak lagi melapor kepada DN Aidit Tetapi melapor kepada Sudisman, maka, G30 SPKI dikendalikan oleh Sudisman sebagai pimpinan tertinggi dari kantor CC PKI Bayangan yang menempati rumah Sudisman sebagai markas rahasia Biro Khusus di Kayu Awet, Salemba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!